Al-Kisah Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang gadis cantik yang malang, yang hidup di tengah-tengah hutan. Dia adalah Ayu Saraswati. Ayu, begitu dengan namanya, memiliki postur tubuh yang tinggi menjulang, kulit putih dan mulus, serta rambut yang hitam menjuntai. Ayu Saraswati, nama yang indah, namun tidak seindah dengan nasib bagaimana dia harus bertahan hidup di tengah hutan ketika masih belasan tahun. Kini, sang gadis cantik yang membawa kutukan telah tumbuh menjadi gadis yang molek, anggun, dan rupawan. Setiap hari, Ayu Saraswati hanya bermain-main di taman hutan. Dan tempat yang paling disenanginya adalah sebuah air terjun kembar yang berada tepat sekali di tengah-tengah hutan, lengkap dengan kolam pribadinya. Disinilah Ayu Saraswati sendiri tidak begitu paham kenapa dirinya dibuang begitu jauh di tengah hutan. Sedangkan dirinya adalah seorang putri dari kerajaan yang amat makmur. Usut punya usut, Ayu Saraswati membawa gendam kuntilanak yang telah menjadi kutukan di dalam kerajaan ayahnya sendiri. Itu mengapa Ayu Saraswati dibuang ke dalam hutan. Selain membawa sebuah kutukan yang saat mematikan, Ayu Saraswati memiliki kelamin ganda. Dari bisikan hatinya yang paling dalam, Ayu Saraswati berharap suatu hari akan ada hulu balang yang akan menjemputnya kembali ke istana. Hari ini adalah tepat hari ulang tahunnya. Ayu Saraswati genap berusia 17 tahun. Tanda seorang gadis telah akhil balik. Dalam sebuah meditasi, peretapaan suci yang kerap dilakukannya ketika maghrib dan subuh. Ayu Saraswati mendapatkan bisikan bahwa dirinya sesaat lagi akan mendapatkan seorang judul, seorang laki-laki yang tampan, perkasa, berotot, tegap, dan penyayang. Seorang kuli bangunan yang akan mempersuntingnya menjadi seorang istri. Di balik sebuah pohon, ada seorang pemuda manis berkumis tipis yang sedang memperhatikan Ayu Saraswati. Selendang sakral nan maut yang dititipkan oleh ibunda Ayu Saraswati diambil oleh pemuda tidak bertanggung jawab tersebut. Dan hal ini membuat kaget Ayu Saraswati. Dengan gaya yang ngondeka tunggal ika, Ayu Saraswati pun mencoba untuk mengejar selendang titipan dari ibunda tercintanya. Pemuda yang diketahui bernama Kidono Wongso tersebut tanpa sengaja menjatuhkan sang selendang keramat. Dan ketika Ayu Saraswati mengambil sang abang Kidono Wongso juga menariknya. Kedua insan yang sedang mabuk tua tersebut saling tatap menatap hingga hampir tiga minggu lamanya. Tanpa pinggir panjang, Kidono Wongso pun langsung mengejar sang gadis pujaannya tersebut. Ayu Saraswati pun pura-pura tidak mau dia dikejar terus oleh Kidono Wongso. Kidono Wongso pun mengembalikan selendang keramat yang ada di tangannya. Keduanya sepertinya mulai jatuh cinta, saling dimabuk asmara, saling bilahi, dan saling menginginkan satu sama lain. Mungkin ajian pelet pangestuh yang dimiliki oleh seorang Ayu Saraswati begitu mengena oleh Kidono Wongso. Akhirnya, dengan dilestui dewa, mereka pun hidup bahagia sebelum pelakur menghancurkan rumah tangga mereka.